Pembunuh Misterius Jilid 2 Ujar Song Bun Koang Yang sebenarnya adalah karena kita mengalami peristiwa yang mengejutkan hati ini membuat pikiran kita menjadi kalut, apalagi disuruh mengambil keputusan, sedikit-dikitnya juga membuat kita menjadi bingung sekali, jika menurut pendapatku, harap saudara berdua untuk sementara menghilangkan rasa duka dan rasa sedih yang mencekam diri kalian berdua, Cobalah jangan memikirkan akan hal itu, duduk bersemedi untuk memusatkan pikiran kita dapat menjadi tenang kembali, barulah berusaha untuk mencari sebab kematiannya. Pek Tiat Seng tak dapat berbuat apa lagi, ujarnya kemudian. Aku ingin mendengarkan pendapat dari saudara sekalian Sahut Song Bun Koang kemudian. Kalau memangnya demikian, aku harap Liao Beng untuk sementara melindungi aku dan Pak Heng, setelah aku selesai beristirahat, maka aku akan menjaga dan melindungi diri Liao Beng. Jawab Liao Wen Huiye dengan cepat. Aku akan menurut perintah. Segera Song Bun Koang memejamkan matanya, sesaat kemudian ujarnya lagi. Pak Heng silahkan beristirahat sebentar waktunya telah tidak banyak lagi, sebentar matahari akan segera terbit. Pek Tiat Seng mengikuti perkataan itu dan memejamkan matanya. Sedang hatinya tetap kalut tak keruan, mana dapat ia menenangkan dirinya. Angin malam bertiup sepoi, membuat pohon Song di atas gunung itu mengeluarkan suara gemersik. Pek Tiat Seng yang sedang berpikir itu, makin memikirkan peristiwa itu, makin merasakan urusan ini sangat aneh sekali, sungguh membuat orang menjadi sukar untuk turun tangan. Ketika ia mementangkan matanya memandang, tampak Liao Wen Huiye sedang duduk bersandar pada sebuah batu dan memandang terpesona pada bintang yang ada di atas langit. Sedang Song Bun Kuan memejamkan matanya menjalankan pernafasan, hatinya diam bergerak, pikirnya. Pertemuan yang diadakan Tiongokan S.H.N. Chincu di atas puncak gunung setinggi ratusan kaki ini, orang di dalam dunia Kengow yang mengetabui urusan ini adalah sangat sedikit sekali jumlahnya selain kita berempat orang, Aku kira juga sangat sukar untuk mencari orang yang kelima, jikalau keempat orang tua itu adalah binasa karena dibunuh oleh orang secara menggelap, yang membocorkan rahasia tempat pertemuan ini pastilah salah satu di antara kita berempat. Pikirannya segera berputar, rasa curiganya makin menghebat, sedang sinar matanya memancar dengan sangat tajam dan memandang pada wajah dari Song Bun Kuan. Terdengar Song Bun Kuan menghela nafas panjang, kemudian mementangkan sepasang matanya lebar ujarnya. Setelah aku berpikir bolak-balik akan urusan ini, tambah berpikir makin merasakan bahwa sebab kematian dari keempat orang tua ini sangat mencurigakan sekali. Sahut Pek Tiat Seng Aku juga mempunyai perasaan demikian sepasang matu Song Bun Kuan berkelebat memandang wajah Liao Wen Hui sejenak, kemudian lanjutnya. Urusan mengenai tempat pertemuan yang diadakan oleh keempat orang tua itu di atas puncak gunung yang tinggi ratusan kaki ini, aku kira. Yang mengetahui urusan ini adalah sangar sedikit sekali Liao Wen Hui menganggukan kepalanya, sahutnya. Benar. Pek Tiat Seng juga ikut berbicara, ujarnya. Aku, Song Heng, Liao Heng, kita berempat semuanya merupakan orang yang dicuriget telah membocorkan rahasia ini. Sahut Song Bun Kuan lagi. Jika menurut penglihatanku, dengan kera pemikiran dari Pek Dieng yang baru saja dikemukakan itu ada sedikit yang berbeda. Tanya Pek Tiat Seng. Bagaimana dengan perbedaannya, harap Song Heng sedia menjelaskannya. Mendengar pertanyaan itu, sahut Sook Bun Kuan. Maksudku adalah menunjukkan selain dari kita berempat, entah masih ada siapa lagi yang mengetahui akan urusan ini. Sahut Pek Tiat Seng dengan perlahan. Tionggoan Su Cincu, setiap tahun sekali mengadakan pertemuan, orang di dalam bulim siapa yang tidak mengetahuinya. Aku kira semuanya tahu akan urusan ini, hanya tempat untuk mengadakan pertemuan ini. Orang lain tak mungkin dapat menduganya. Menurut apa yang aku ketahui, urusan pertemuan yang diadakan suhu di atas puncak gunung yang setinggi ratusan kaki ini, selain aku seorang, tak ada orang lain lagi yang mengetahuinya. Jika misalnya urusan ini bocor dari mulut Cai He, aku kira juga hanyalah aku seorang jaa dapat dicurigai. Lia Wenhui mengangkat tangannya menepuk kepalanya dua kali, kemudian ujarnya. Suhuku datang kemari mengadakan pertemuan, juga hanyalah aku seorang saja yang mengetahuinya. Terdengar Song Bun Koang mengangkat bicara pula. Suhuku selain menurunkan ilmu silat kepadaku seorang, jarang sekali menemui orang asing, sebulan sebelum mengadakan pertemuan di tempat ini, belum pernah kami bertemu dengan seorang asing pun juga, mengenai urusan pertemuan yang diadakan di atas puncak gunung ini. Aku saja baru mengetahuinya ketika Suhu mengatakan kepadaku pada hari sebelum berangkat atau dengan perkataan lain, selain aku seorang, tak ada orang lain lagi yang mengetahui akan urusan ini. Baru Song Bun Koang selesai berbicara, Liaulahuye telah berkata pula, ujarnya. Pada keluarga Yapsu Syok terdapat banyak sekali orang dan sukar untuk menjaga mulut dari sekian banyaknya orang, selain Ban Heng, masih ada puterinya yang paling disayangi itu, jika memang kematian dari keempat orang tua itu adalah dikarenakan terbunuh secara menggelap, aku kira orang yang membocorkan rahasia ini di pihak Ban Heng kecurigaannya adalah yang paling besar. Ujar Pek Tiat Seng dengan nada yang tajam. Aku lihat siapapun tak akan ada yang lolos dari kecurigaan ini. Sahut Song Bun Koang pula. Perkataan dari Pek Heng memang benar. Sedang Liaulahuye mengerutkan alisnya, ujarnya, perkataan dari Pek Heng, apakah tidak terlalu menuduh yang? Bukan. Sepasang mata Pek Tiat Seng dengan perlahan menyapuh ke wajah Liaulahuye, kemudian katanya. Di dalam hati Liaulahuye, apakah merasakan sedikit tidak leluasa? Tanda tanya. Tanda petik. Mendengar perkataan yang tajam itu, Liaulahuye segera meloncat berdiri, dengan nada yang amat gelusar bentaknya. Ucapan yang dikeluarkan oleh Pek Heng lebih baik yang beraturan sedikit. Tanda petik. Seng Bun Koang dengan tergesa-gesa memotong. Kalian berdua tak usah beribut lagi, biarlah menanti setelah Ban Heng kembali, kita berempat barulah bersama-sama di hadapan suhu kita masing-masing, mengucapkan sumpah yang berat untuk membuktikan kebersihan dari hati. Pek Tiat Seng dengan nada yang dingin memotong, mengucapkan sumpah yang berat apa gunanya, di dunia ini lebih. Banyak orang yang suka mengucapkan kata kosong daripada berbicara secara jujur, sekalipun menyuruh dia mengangkat sumpah berat hingga delapan sepuluh kalipun, dia juga tetap mengucapkan kata yang bohong. Tanya Song Bun Koang kemudian. Kalian begitu bagaimana dengan pendapat dari Pek Beng Tanda Tanya Sahut Pek Tiat Seng dengan tenang. Menurut pendapatku, kita mendirikan gubuk di atas puncak ini dan tinggal selamanya di tempat ini untuk menjaga mayat dari keempat orang selama hidupnya, semuanya tidak diperkenankan meninggalkan puncak ini, ketiga orang lainnya harus bersatu padu untuk membunuh mati dia. Perkataannya ini diucapkan dengan nada yang sungguh, sedang wajahnya sangat keren dan serius sekali, bagaikan setiap kata dan kalimat yang diucapkan itu, semuanya keluar dari dalam hati sanubahrinya. Song Bun Koang dan Lia Wen Huiye yang mendengar perkataan itu menjadi termangu-mangu, kemudian bersama-sama tanyanya. Maksud ucapan dari Pek Leng, sungguh membuat aku tidak memahaminya, menemani mayat dan menjaga arwah dari keempat orang tua ini, sekalipun memangnya merupakan suatu tugas bakti dari seorang anak muridnya, tetapi selama hidupnya harus menjaga dan Berdiam di atas suatu puncak gunung yang sunyi ini, lalu apa gunanya titik? Ujar Pek Tiat Seng lagi. Aku percaya bahwa kematian dari keempat orang tua itu masih mempunyai sebab yang lain, sekalipun kematiannya disebabkan oleh karena mereka bunuh diri, juga dikarenakan keadaan yang memaksa. Song Bun Koang menganggukan kepalanya, sahutnya, sebelum memeriksa keadaan dari sebab kematian yang sebenarnya, tidak perdui Pek Heng bagaimanapun mencurigainya, semuanya tak dapat dikatakan salah. Ujar Lia Wen Huiye pula. Kalau begitu dengan kita harus tinggal selama hidupnya di puncak gunung yang sunyi ini, entah mempunyai hubungan apa titik. Sahut Pek Tiat Seng dengan keren. Sudah tentu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali, urusan mengenai pertemuan yang diadakan keempat orang tua ini di atas puncak gunung setinggi ratusan kaki itu, selain kita berempat, tak ada orang lain lagi yang mengetahuinya, sehingga aku percaya bahwa sebab kematian daripada keempat orang tua ini, pasti mempunyai hubungan yang terat sekali dengan salah satu dari kita berempat. Sinar matanya yang dingin berwibawa itu, dengan perlahan menyapu ke wajah Song Bun Kang dan Lia Wen Huiye, kemudian lanjutnya lagi. Tentu dia mempunyai rencana keji lainnya, sekalipun bukan merupakan pembunuh yang sebenarnya, tetapi tentu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan pembunuh itu. Kita bersama-sama harus bersatu pada untuk menawan dia, dengan siksaan yang berat kita mengompes dia. Aku kira tak sukar bagi kita untuk mengetahui hal yang jelas mengenai peristiwa ini. Song Bun Kang dan Lia Wen Huiye dengan lemas menundukan kepalanya dan berdiam diri tak berkata, terasa bagi mereka berdua bahwa perkataan yang diucapkan oleh dia sekalipun mempunyai sedikit alasan, tetapi adalah terlalu kejam sekali sehingga sukar untuk ditangkap kebenarannya. Mendadak Pek Tiat Seng tertawa terbahak-bahak, ujarnya, apakah kalian berdua takut kalau sampai tua harus berdiam di atas puncak gunung yang sunyi ini tanda tanya. Titik. Sahut Lia Wen Huiye dengan perlahan. Pek Heng demikian menghormati dan menyayangi pada Suhau, aku sangat memuji sekali, jikalau memangnya telah tidak mempunyai jalan lain hingga dapat mengetahui sebab kematian dari keempat orang tua, terpaksa kita haruslah menuruti perkataan yang diucapkan oleh Pek Heng itu. Lanjut Song Bun Ko Ang pula. Kitanya lebih baik kita menanti hingga Ban Chong Heng kembali terlebih dah bulu, kita baru mulai menyusun rencana titik. Kemudian dia mendongakan kepalanya memandang bintang yang bertebaran di atas langit, dan lanjutnya. Jika dipikir sekarang, orang bincang yang membawa tongkat, serta gadis kecil yang menunggang kerbau itu, sangat mencurigakan sekali. Lia Wen Huiye segera mendepakan kakinya ke atas tanas, dengan nada yang keras ujarnya. Tidak salah, biarlah aku pergi mengejar mereka kemari. Titik. Sehabis berkata ia balikan tubuhnya dan meloncat sejauh satu kaki lebih. Pek Tiat Seng mengerutkan alisnya, ujam ya, Lia Wen Heng, tahan. Tanda petik. Lia Wen Huiye menoleh ke belakang, sahutnya. Bagaimana tanda tanya apa engkau takut aku tidak kembali lagi tanda tanya. Titik. Sahut Pek Tiat Seng kemudian. Jika si pincang yang membawa tongkat itu, serta gadis kecil yang menunggang kerbau itu mempunyai hubungan yang erat dengan sebab kematian dari keempat orang tua itu, Lia Wen Heng pasti tidak akan dapat mengejar mereka, dan misalnya kalau mereka adalah orang biasa, kalau telah dapat mengejarnya bukankah tak ada gunanya tanda tanya. Titik. Lia Wen Huiye dengan kukuh menyaut. Perkataan dari Pek Heng sekalipun tidak salah tetapi tidak mungkin kalau kita harus berdiam diri saja, kalian berdua tunggulah di tempat ini, sebelum hari menjadi terang, aku pasti akan telah pulang kembali ke tempat ini. Terdengar bongsun keang berkata, aku menduga bahwa perjalanan Lia Wen Heng kali ini akan siap belaka, dan membuang tenaga dengan percuma. Lia Wen Huiye tidak menjawab lagi, dengan langkah yang lebar dan tergesa-gesa ia lari pergi, terlihat bayangan manusia berkelebat beberapa kali dan lenyap di tengah malam buta yang gelap itu. Sembun keang dengan perlahan bangkit berdiri, tak hentinya ia berjalan ke sana kemari, kedua alisnya dikerutkan, agaknya ia sedang terjerumus di dalam suatu keadaan yang sangat susah sekali. Pek Tiat Seng sambil duduk di atas tanah, ia mendongakan kepalanya ke atas memandang bintang yang bertaburan di langit, diam tak berkata-kata, teka teki dari sebab kematian Tionggoan Suciacu. Secara tidak langsung telah membebankan suatu tugas yang sangat berat dan membingungkan pada anak murid angkatan pertamanya. Mendadak Song Bun Khoang menghentikan langkahnya, dan ujarnya. Pendapat dari Pek Teng apakah telah pasti benar bahwa sebab kematian dari suhu berempat, mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan kita berempat? Tanda petik, sahuk Pek Tiat Seng. Aku bukannya menuduh dengan tanpa alasan, perjanjian yang diadakan oleh keempat orang tua iru, waktu serta tempatnya selamanya selalu dirahasiakan, selain Song Heng, Liao Heng, Ban Beng serta aku, tak ada lagi orang lain yang mengetahuinya, Jika seandainya keempat orang tua itu adalah mati karena dibunuh orang, orang yang membocorkan rahasia ini pastilah salah seorang di antara kita keempat. Dia menghela nafas panjang, lalu lanjutnya. Keempat orang tua itu seandainya binasa karena bunuh diri, juga tidak sampai akan memilih suatu tempat semacam ini, apalagi aku percaya kalau suhu tidak mungkin akan berbuat demikian. Sengbun Khoang berkata juga, Tidak salah, Tionggo Ansu Chinjo jadi orang sangat gagah berani tidak mungkin mereka mau membunuh diri. Oleh sebab itu aku berpendapat sebelum menyelidiki jelas sebab kematian dari keempat orang tua itu, kita berempat harus mendirikan gubuk di puncak ini untuk mengalahi mayat keempat orang tua, sehari tidak dapat menemui hal yang sebenarnya, sehari pula kita tidak diperkenankan meninggalkan puncak ini. Satu langkah pun ujar peraktiat Sengbun Khoang berkata lagi, Surat peninggalan dari keempat orang tua Iru memerintahkan kita untuk mengangkat lajon mereka orang tua untuk dibawa pulang tiga bulan. Dan kemudian baru melakukan upacara penguburan, pendapat dari Pek Heng bukankah telah melanggar perintah dari keempat orang tua itu-itu? Sahut Pek Tiat Seng sambil tersenyum. Song Heng pasti harus tahu, bahwa aku terhadap surat peninggalan yang ditulis oleh keempat orang suhu itu sangat mencuriga sekali. Sekalipun surat itu ditulis sendiri oleh keempat orang suhu, aku kira hal itu juga karena dalam keadaan yang serba sulit sehingga dipaksa untuk menulisnya. Tanya Song Bun Khoang lagi. Kalau begitu, di antara empat orang ini entah kau paling mencurigai yang mana. Pek Tiat Seng agaknya seperti tidak menyangka kalau dia mendadak dapat mengajukan pertanyaan tersebut, tanpa terasa dia menjadi tertegun, setelah termenung sejenak, baru ujarnya. Di antara kita berempat siapapun mungkin merupakan pembunuh daripada keempat orang suhu, tetapi jika dilihat dari hubungan beberapa tahun lamanya dengan kalian, siapapun tidak mirip sebagai seorang pembunuh, oleh karena itu sebelum urusan menjadi jelas seluruhnya, maaf kalau aku tidak dapat memberikan dugaan sedikit pun juga. Ujar Song Bun Khoang dengan tenang. Jika dibicarakan tentang urusan ini, Bang Heng jadi orang sikapnya sangat jujur sekali, dan segala tindakannya sangat teliti sekali, selain itu Bang Heng, Liao Beng, Paheng dan aku agaknya kurang teliti dalam segala tindakan. Sahut Pek Tiat Seng. Aku biasanya suka berdiam diri, jika menemui segala urusan harus berpikir panjang terlebih dahulu, dan mempunyai perasaan curiga yang paling besar. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Song Heng di luarnya kelihatannya sangat ramah dan suka bergaul, tetapi di dalam hatinya sangat teliti sekali dan diliputi oleh suatu rahasia yang tidak boleh orang lain mengetabuinya, aku kira dapat pula dimasukkan ke dalam orang kedua yang paling patut dicurigai. Song Bun Khoang tertawa-tawar, dan tak mengucapkan sepatah katapun. Sepasang mata Pek Tiat Seng menyapu sejenak pada keempat batang mayat yang dalam sikap duduk bersila, kemudian lanjutnya. Sedang mengenai Liao Beng, sikapnya sebentar kasar berangasan, dan sebentar lagi harus dan berhati, membuat orang sukar untuk menebak bagaimana sikap dan tindak tanduknya yang sebenarnya selain ku, dan Song Heng, barulah yang patut dihitung sebagai orang yang sangat besar sekali kecurigaannya. Song Bun Khoang mendongakan kepalanya sambil tertawa dingin kemudian sahutnya. Jika menurut pengelihatanku, dengan pendapat dari Pek Heng jauh sangat berbeda sekali. Ujar Pek Tiat Seng, dengan nada kurang senang. Aku ingin mendengarkan pendapatmu yang hebat, ujar Song Bun Khoang. Pendapatku, di antara kita berempat, kecurigaan terhadap Liao Heng patutnya yang paling besar. Mendadak ia merendahkan suaranya, dan lanjutnya. Sebelum aku menyinggung urusan mengenai si Pin Chang Yang. Membawa tongkat serta gadis kecil yang menunggang kerbau itu, telah aku duga bahwa begitu aku menyinggungnya, Liao Heng pasti akan. Mengajukan dirinya untuk mengejar kedua orang itu, ternyata urusan itu tidak meleset dari dugaanku. Pek Heng sekalipun telah mengucapkan kata untuk mencegahnya, tetapi dia tetap kukuh hendak pergi juga. Mendengar perkataan itu, dalam hati Pek Tiat Seng sedikit berengsek tetapi di dalam waktu sesaat, dia pun tidak dapat menangkap arti daripada perkataan yang diucapkan oleh Khoan Bun Khoang itu terpaksa dia hanya menganggukan kepalanya, pura menampilkan sikapnya yang seperti agak terkejut dergan ucapan itu. Sepasang Matu Song Bun Khoang memandang tajam keempat penjuru dari tempat itu, kemudian lanjutnya. Jika dugaanku tidak salah, keadaan kita sekarang ini. Belum Song Bun Khoang selesai berbicara, mendadak terdengar sesuatu suara suitan yang sangat nyaring sekali menggema mendatang, dan memutuskan perkataan Song Bun Khoang yang belum selesai diucapkan. Pek Tiat Seng segera melompat berdiri ujarnya. Suara suitan dari siapakah? Sahut Song Bun Khoang. Jika didengar dari suaranya agaknya sangat asing sekali. Wajah dari Pek, Tiat Seng segera berubah hebat, setelah bingung sejenak, kemudian dengan perlahan ia duduk kembali kiranya dalam waktu yang sekejap ini, dia telah memikirkan banyak sekali urusan, dan terakhir dia telah memutuskan untuk duduk kembali ke atas tanah untuk melihat perubahan situasi selanjutnya. Seng Bun Khoang tertawa-tawar ujarnya. Dengan tenang untuk menguasai yang bergerak, dan dengan sabar menantikan perubahan selanjutnya, atal ini ternyata tidak salah juga. Setelah berkata demikian ia mulai duduk bersemedi di atas tanah, dengan perlahan-lahan ia memejamkan kedua matanya. Terdengar dari bawah puncak gunung itu mengema datang suatu suara yang sangat berat dan kuat sekali, ujarnya. Karena mendapatkan undangan dari saudara sekalian, maka segera aku datang kemari, tetapi karena perjalanan yang ditempuh sangat jauh sekali, sehingga baru dapat tiba pada tengah malam yang buta ini, untung masih tidak sampai menyalahi waktunya. Agaknya di pihak sana sedang menanti balasan dari atas puncak gunung itu. Pek Tiat Seng, Seng Bun Khoang terasa seperti di depan dadanya mendapatkan pukulan martil yang sangat berat sekali, seluruh tubuhnya sedikit menjadi gemetar, setelah saling bertukar pandangan mereka bersama-sama membuka mulutnya hendak memberikan jawaban. Tetapi perkataan dari dua orang itu baru saja hendak keluar dari mulutnya, bersama pula menelan kembali perkataan tersebut dan menutup rapat mulutnya. Orang yang berada di bawah puncak gunung itu agaknya nampak lama tidak ada jawaban, ternyata telah dengan sendirinya menerjang atas, terdengar tindakan kaki yang sangat berat sekali, menggema masuk ke dalam telinganya. Pek Tiat Seng dengan perlahan membuka sedikit kedua matanya, dan mencuri melihat, nampak seorang lelaki yang mempunyai tubuh yang tinggi besar, jenggotnya sepanjang dada dan memakai pakaian yang singsat dengan langkah yang lebar berjalan mendekat, sedang di sampingnya berjalan seorang pemuda yang juga memakai pakaian yang singsat. Dia agaknya memang mempunyai niat untuk mengejutkan orang yang berada di atas puncak ini, sehingga di saat berjalan telah menggunakan tenaga yang sangat besar sekali, membuat batu gunung yang dipincaknya menjadi hancur berantakan. Orang lelaki tinggi besar yang berjenggot panjang itu setelah berjalan mendekat pada beberapa sosok mayat itu, sambil memberi hormat ujarnya. Cihetul Lam Kiang, telah lama mendengar nama besar dari saudara berempat, sehingga begitu mendapatkan surat undangan, segera membawa serta putraku mulai melakukan perjalanan titik. Mendadak dia merasa bahwa orang yang duduk berkumpul di atas batu besar itu berjumlah enam orang, segera dia mengubah ucapannya, ujarnya. Siapakah nama dari kedua orang saudara ini, aku di sini memberi hormat titik. Sehabis berkata, dia pun memberi hormat pada dua orang itu. Terdengar suara angin gunung yang bertiup mengibarkan ujung baju, tetapi sedikit pun tak terdengar suara balasan. Sengbun Koing, serta Pek Tiat Seng sekalipun mendengar setiap perkataan yang diucapkannya itu dengan sangat jelas sekali tetapi dua orang itu terpaksa bagaikan tak pernah mendengar perkataan itu, dengan menutup sepasang matanya rapat berdiam diri. Tu Lam Ki yang mengerutkan alisnya, setelah berbatuk-batuk sejenak, dia menoleh ke belakang tubuhnya itu sambil ujarnya. Anak, Su Chin Chu kini sedang bersemedi mengatur pernapasannya, kita tak usahlah mengganggu mereka, setelah melakukan perjalanan yang demikian jauhnya ini, ayahmu pun merasakan sedikit lelah, Mari kita beristirahat sejenak terlebih dahulu. Dengan langkah yang perlahan dia mengundurkan dirinya sejauh satu kaki lebih dan duduk bersemedi mulai mengatur pernapasannya. Sengbun Koing membuka sedikit sepasang matanya, sambil melirik ke arah Pek Tiat Seng, dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara ujarnya. Paheng apakah mengetahui asal-usul dari kedua orang ini? Titik. Pek Tiat Seng pun mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya dan sahutnya dengan perlahan. Aku sewaktu mengikuti suhu berkelana, agaknya memang pernah mendengar nama Tulem Ki yang ini, kalau tidak salah dia mempunyai sedikit nama di daerah Sam Seng Chia Chie, asal-usulnya yang sebenarnya aku sendiri juga tidak begitu jelas. Perkataannya belum selesai diucapkan, Dari bawah puncak bergema datang lagi suara tertawa panjang yang nyaring, sambil ujarnya. Saudara yang berada di atas puncak, Chai Hak Yukiang, dan Xiao Tian mendapatkan undangan dari saudara datang mengunjungi. Dalam hati Pek Tiat Seng merasa bergetar, tanyanya. Seng Heng, hal ini bagaimana jadinya? Peristiwa berkumpulnya keempat suhu di atas puncak ratusan kaki ini, agaknya seperti telah tersebar beritanya ke seluruh dunia Kang Ou. Seng Bun Kang menggelengkan kepalanya, ujarnya. Aku sendiri pun merasa urusan ini sangat aneh sekali, berpikir pun tak dapat berpikir jelas. Terdengar dari bawah puncak bergema pula suara seorang lelaki yang sangat kasar serta keras ujarnya. Tian Heng apa baru saja datang? Sahut dan Xiao pian dengan nyaring pula. Su Chin Chu mengirimkan undangan kepadaku, mana aku berani tidak mengikuti perintahnya. Suara yang sangat kasar itu terdengar lagi, sambil tertawa ujarnya. Titik 2. Tempat berkumpulnya Tio Goan Su Chin Chu selamanya sangat dirahasiakan, kali ini mengirimkan undangan mengundang kita semua, mungkin telah terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Sahut dan Xiao Tian pula. Mungkin juga Tio Agoan Su Chin Chu setelah mengadakan pertemuan selama 10 tahun lamanya, telah menciptakan suatu ilmu silat yang baru dan kini mengundang seluruh jago dari bulim untuk menyaksikannya. Suara yang kasar itu memperdengarkan suara tertawa tergelaknya dan tak melanjutkan lagi ucapannya. Bagian ketiga. Terdengar suara tindakan yang nyaring, dua orang itu bersama-sama berjalan menaiki puncak gunung itu. Pek Tiat Seng membuka sedikit matanya, di tengah malam buta yang gelap, dengan remang dapat terlihat dua orang itu berjalan bersama mendekati tempat itu. Orang yang berada di sebelah kiri itu mempunyai tubuh yang tinggi jangkung, janggutnya terurai ke bawah setinggi dan memakai jubah panjang, pada punggungnya tampak terselip sepasang senjata, di tengah. Tanda tanya NG gelap itu remang terlihat padanya menonjol keluar gagang dari sebilah pedang, sedang senjata satunya lagi tak dapat terlibat jelas. Orang yang berada di sebelah kanan mempunyai potongan tubuh kurus kecil, pada tubuhnya memakai seperangkat pakaian yang singsat, dan tidak membawa senjata sebuah pun. Sengbun Khoang diam mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya, ujarnya. Paheng, lebih baik kita berdiam diri saja, sambil duduk melihat perubahan yang akan terjadi, dan kita lihat di tengah malam ini sebenarnya masih ada berapa banyak orang yang menaiki puncak ratusan kaki ini. Nampak kedua orang kita telah berjalan mendekati batu besar itu dan bersama-sama memberi hormat. Orang yang berdiri di sebelah kiri itu ujarnya. Chai He dan Xiao Tian, mendapat penghormatan dari Su Chin Chu, kini datang menghunjuk hormat. Sedang orang yang berdiri di sebelah kanan itu melanjutkannya. Aku santong Chow Chow Hu, Lu Ping, seorang yang tak bernama. Di dalam dunia Kang O, kini mendapatkan penghormatan dari Su Chin Chu, membuat aku sangat bangga sekali. Kedua orang itu setelah menyebutkan namanya masing, bersama-sama pula memberikan hormatnya. Angin malam bertiup sepoi membawa bau sisa sayur serta arak ke dalam hidung kedua orang itu, tetapi tetap tak terdengar suara jawaban. Wajah dan Xiao Tian segera berubah hebat, sambil menegahkan tubuhnya, sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap ke arah tubuh Su Chin Chu, Pek Tiat Seng serta Song Bun Ko Ang, dengan dingin ujarnya. Seorang laki sejati boleh dibunuh tetapi pantang dihina, saudara sekalian kalaunya memang tidak mempunyai maksud untuk berkenalan, mengapa perlu membagikan undangan segala sekalipun nama Tiong Go An Su Chin Chu sangat terkenal sekali, tetapi juga tak dapat demikian tidak memandang sedikitpun kepada orang lain. Lu Ping mengeditkan matanya ke arah dan Xiao Tian, kemudian ujarnya. Dan Heng, kalaupun kita tidak dipandang sebelah matapun oleh orang lain, buat apa harus bertinggal lebih lama lagi di tempat ini, aku. Lebih baik pulang saja. Tuan Lam Ki Yang yang duduk pada satu kaki lebih dari mereka itu mendadak memotong perkataannya, ujarnya. Tiong Go An Su Chin Chu pada saat ini sedang memusatkan seluruh perhatiannya mengatur pernafasan, saudara berdua janganlah terlalu terburu nafsu, kalau memangnya telah datang mengapa tak sabar menanti sejenak lagi. Dan Xiao Tian sambil menoleh ujarnya. Chu Heng ada juga telah datang? Sabut Tuan Lam Ki Yang pula. Aku datang jauh lebih pagi dari kalian berdua. Dengan perlahan dan Xiao Tian mengalihkan pandangannya ke atas Song Bun Ko Ang serta Pek Tia Tseng, lalu ujarnya. Lu Heng, kedua orang pemuda ini, bukankah adalah anak murid dari Su Chin Ko? Lu Ping berbatuk sejenak, baru kemudian sahutnya. Menurut apa yang aku ketahui, Su Chin Toje ini masing mempunyai seorang murid sebagai ahli warisnya, hanya sayang aku belum pernah berjumpa dengan mereka. Ujar dan Xiao Tian lagi. Apa mereka berdua pun ikut serta bersemedi mengatur pernafasan? Perkataannya ini penuh diliputi oleh perasaan mendungkolnya. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suatu suara yang sangat dingin sekali, ujarnya. Kalian berdua apabila tidak mempunyai kegembiraan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Su Chin Chu ini, lebih baik sejak sekarang meninggalkan tempat ini, kalian demikian ributnya itu, hanyalah memalukan saja. Mendengar perkataan itu dengan Gusar Bentak dan Xiao Tian. Siapa kalau bicara? Ketika dia menoleh memandang orang itu, mendadak ucapan yang hendak dikeluarkan itu dengan paksa ditelan kembali. Sedang sinar metu dari Lu Ping begitu menyapu ke tubuh orang itu, dia pun tak dapat berkutik lagi dan berdiam diri tak berkata. Orang itu dapat datang tanpa diketahui oleh orang lain, entah sejak kapan dia datangnya dan berdiri di belakang tubuh dua orang itu. Dan Xiao Tian menjadi termangu, sejenak kemudian baru sambil tertawa ujarnya. Jenheng demikian paginya telah datang kemari orang itu tertawa di agin, ujarnya. Satu tindak lebih lambat dari kalian berdua. Tanda petik. Pe Tian Seng mendengar ucapan dari Dan Xiao Tian telah berubah 180 derajat, dalam hatinya segera menduga. Yang datang tentunya orang yang berkepandayan sangat tinggi, ketika dia melirik memandang ke arah orang itu, nampak sesosok tubuh yang tinggi kurus dan memakai baju warna hitam, berdiri dengan tegak sejauh 7-8 kaki dari dirinya, di tengah malam yang buta ini sekalipun tak berhasil melihat jelas wajahnya, tetapi cukup dengan melihat sikap serta gerak geriknya ketika dia berdiri, sudah cukup mendatangkan perasaan yang sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Lu Ping yang berdiri tertegun di samping itu mendadak mengangkat tangannya memberi bormat sambil berkata, Saudara bukankah pengusaha dari perguruan Jen Chia Bun di daerah Chie Chou, Jen Hong Kang, Jen Heng? Orang berbaju hitam tinggi kurus itu tidak menanti Lu Ping selesai berbicara, segera dengan dingin melanjutkan. Chai Hei Jen Hong Kang Sahut Lu Ping dengan nyaring Selamat datang, telah lama aku mengagumi nama Jen Heng. Sekonyong-konyong Jen Hong Kang bertindak ke depan dan berjalan ke samping, kemudian duduk bersila di atas tanah. Dia telah duduk di atas tanah, dan Xiao Tian serta Lu Ping terpaksa ikut pula berjalan ke depan dan mengikuti caranya duduk bersila di atas tanah. Chiang Bun Jin dari perguruan Jen Chia Bun di daerah Chie Chou, kedudukan serta derajatnya di dalam buling, sederajat dengan kedudukan dari Tionggo An Su Chin Chu, dia ternyata datang sendiri ke atas puncak ratusan kaki ini, bukan saja di luar dugaan dari Dan Xiao Tian serta Lu Ping, sekalipun Song Bun Koang serta Pek Tiat Seng pun dalam hatinya menjadi bimbang, dan tak dapat menjelaskan apa yang telah terjadi. Puncak gunung yang liar itu kembali berubah menjadi sangat sunyi sekali suara bertiupnya angin malam, mendatangkan suasana yang agak mengerikan. Sesosok tubuh manusia, bagaikan kilat cepatnya berkelebat datang, suara terbenturnya ujung baju oleh angin gunung, memecahkan kesunyian yang meliputi puncak gunung itu. Dia berhenti di samping sebuah batu yang menonjol keluar, sinar matanya dengan tajam menyapu ke sekeliling tempat itu, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar dan mundur ke samping duduk di atas tanah. Pek Tiat Seng tidak menginginkan jejaknya diketahui oleh orang, dan tidak lagi membuka matanya melihat ke arah orang yang baru datang itu, tetapi dia tahu di atas puncak gunung itu pada saat ini telah bertambah dengan seorang lagi, hanya tak tahu siapakah orang itu. Waktu berputar dengan cepatnya di tengah suasana yang tegang itu, sedang langit pun makin lama makin terang kembali. Di saat dan keadaan seperti ini, Sengbun Kuang serta Pek Tiat. Seng tak dapat membuka matanya untuk melihat keadaan cuaca, tetapi di dalam hati mereka menduga bahwa pada saat ini kurang lebih telah mendekati kentongan kelima. Di saat sebelum Fajar meningsing pastilah terdapat terlebih dahulu udara yang sangat gelap, angkasa pun mendadak berubah menjadi gelap gulita, sedang angin malam bertiup dengan kencangnya, menyebabkan hawa di atas puncak itu bertambah dingin lagi. Di tengah suasana yang diliputi oleh kengerian serta misterius ini, tujuh-delapan orang jago berkepandaian tinggi dari bulim sambil mengatur pernafasnya menjaga empat sosok tubuh manusia yang telah berubah menjadi mayat. Udara gelap gulita itu dalam waktu yang singkat telah lewat, sedang hari pun mulai menjadi terang kembali, di ufuk timur tampak matahari mulai menyinari muka bumi. Sedang Liao Wenhui yang turun gunung untuk mengejar si pincang bertongkat serta gadis kecil penunggang kerbau itu belum juga nampak kembali. Di tengah berkerumannya jago yang sedang mengatur pernafasannya itu, di dalam hati masing merasakan suatu yang berbeda-beda, tetapi Song Bun Khoang serta Pek Tiat Seng lah yang paling berduka. Jika dilihat di hadapannya sekarang ini semuanya merupakan jago berkepandaian tinggi dari dunia Kang Ngong, di dalam waktu yang bersamaan mendatangi puncak ratusan kaki ini, sungguh membuat orang sukar untuk menduga maksud dan tujuan yang sebenarnya dari orang itu perasaannya dari sakit hati, sedih kini berubah menjadi mendongkol. Sekalipun di dalam hati kedua orang itu merasa sangat cemas, dan ingin dengan cepat mengadakan perundingan, tetapi bagaimanapun juga tetap tak sanggup untuk membuka mulut. Terdengar Jen Hang Kang dengan keras membatuk-batuk dan ujarnya. Hari telah menjadi terang. Suaranya itu waktu berbicara sangat kaku dan dingin, apalagi hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, sehingga sukar bagi orang lain untuk menebak maksud dari ucapan itu, dengan demikian tak seorang pun yang memberikan jawabnya. Suatu-suatu pujian kepada Buddha yang sangat nyaring berkumandang datang, di bawah sorotan sinar matahari pagi, nampak seorang huasyu yang memakai jubah berwarna abu dan pada bahunya membawa sebuah toya melayang datang. Selain su tionggoan cincu serta pek biat seng, sengbun koang, lainnya agaknya telah dikejutkan semuanya oleh suara pujian kepada Buddha yang sangat nyaring itu, dengan cepat mereka sepasang matanya dengan sinar matah yang tajam memperhatikan wajah huasyu itu. Nampak jubah berwarna abu yang dipakainya itu berkibar tertiup angin sedang pada bibirnya tersungging senyuman, dengan langkah yang perlahan berjalan mendekati batu besar itu, sepasang matanya dengan tajam memandang tionggoan su cincu yang dalam keadaan duduk bersila itu, kemudian sambil merangkap kedua tangannya di depan dada memberi hormat ujarnya. Ciyang Bunjing dari partai ku berhubung sedang bersemedi, tak dapat menghadirinya dan meogaskan Pin Cheng untuk mewakili Ciyang Bunjing datang menghunjuk hormat. Segulung angin pagi yang kencang bertiup datang membuat jubah dari tionggoan su cincu dan jenggot yang terurai setinggi pada itu berkibar, tetapi kulit matanya tetap tak berkedip sedikitpun. Huwasyo berjubah warna abu ternyata hanya tersenyum saja sekalipun perkataannya tidak dijawab, kemudian sambil menoleh ke arah cago yang sedang bersila itu ujarnya. Saudara kiranya telah hadir sejak tadi Jenhang yang tertawa dingin, sahutnya. Kau Huwasyo tua jadi orang cukup salah juga, aku sungguh sangat mengagumi sekali. Sambil tertawa ujar Huwasyo berjubah abu itu. Nama Tio Agoan su cincu sangat terkenal sekali-sekalipun Pin Cheng mendapatkan sedikit hinaan, hal ini juga lah bukan merupakan urusan yang penting. Orang yang telah mengasingkan dirinya telah tak memiliki sifat yang berangasan, sekalipun kini Jenciang Bunjin mencemoh diriku, juga sangat sukar membuat Pin Cheng menjadi marah. Sekalipun kalimat yang diucapkan itu sangat halus dan sopan, tetapi jika didengar arti sesungguhnya, samar dapatlah terlihat rasa kurang puasnya. Terdengar suatu suara yang mengandung rasa gusar melanjutkannya. Sekalipun nama Tionggoan su cintiu sangat termashur, juga tidaklah dapat demikian tidak memandang sebelah mata pun kepada kita. Sinar metu jago yang hadir di puncak itu segera menoleh memandang, nampak seorang berpakaian warna hijau dengan langkah yang lebar berjalan memandang. Orang ini berusia kurang lebih 20 tahun, dan berwajah sangar tampan sekali, pada tangannya membawa sebuah kipas, dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan mendekati batu besar di mana terdapat mayat dari Tionggoan su cincu. Jago yang hadir di atas puncak itu semuanya telah merasa tidak puas terhadap sikap dingin dari Tionggoan su cincu yang tidak memandang sebelah mata pun kepada jago dari seluruh dunia kangong tetapi mereka pun masih takut akan nama besar dari su cincu ini, sehingga siapapun tak ingin terlebih dahulu maju ke depan memakinya, dan kini di hadapannya terdapat orang yang mulai bergerak, sudah tentu tak seorang pun yang turun tangan menjegahnya. Pek Tiat Seng serta Song Bun Ko Awok mendengar suara tindakan itu berjalan makin mendekati batu besar di mana terdapat mayat dari keempat suhunya, dalam hatinya merasa sangat cemas, dengan mementangkan matanya lebar memandang ke orang itu. Nampak seorang sastrawan berbaju hijau telah berdiri di sisi batu besar itu, kipas di tangannya sedikit menyambar dengan perlahan menotok ke tubuh salah satu orang. Song Bun Ko Ang mendadak meloncat bangun, dengan nada yang keras bentaknya. Tahan! Bentaknya baru saja diucapkan, tubuhnya telah berkelebat menghalang di hadapan sastrawan berbaju hijau itu. Kiranya orang yang ditotok oleh sastrawan berbaju hijau dengan menggunakan kipas itu adalah suhu dari Song Bun Ko Ang sendiri, oleh karena itu jika dibandingkan dengan Pek Tiat Seng dia jauh lebih merasa cemas, sehingga tak mungkin lagi baginya untuk berpura-pura terus. Sastrawan berbaju hijau itu tertawa dingin, ujarnya. Kiranya di antara kalian masih ada juga seorang yang masih hidup Song Bun Ko Ang dengan nada yang amat gelusar bentaknya. Engkau sembarangan memfitnah, sebenarnya mempunyai maksud. Tujuan apa? Sambil berkata dia mengangkat tangannya melancarkan serangan, tetapi pada saat serangannya hampir mengenai tubuh orang itu, sekonyong-konyong dia merasa urusan tidak beres, dengan cepat dia menarik kembali serangannya dan mundur dua langkah ke belakang. Sastrawan berbaju hijau itu tetap dengan tenang berdiri di sana tak bergerak, tetapi sepasang matanya memancarkan sinar yang tajam memperhatikan Song Bun Ko Ang. Sekonyong Jeng Hong Kang juga bangkit berdiri, dengan langkah yang lebar dia berjalan mendatangi, sinar matanya berkelebat memandang tubuh Tionggo An Su Chin Chu yang tetap tak bergerak itu, dengan dingin ujarnya. Kalian berempat mengirimkan undangan mengundang aku datang, hal ini menunjukkan meminta aku segera melakukan perjalanan, tetapi kini mengapa demikian dinginnya, apakah memang kalian mempunyai niat untuk mempermainkan diriku? Mendadak dia berbatuk serak, dan menutup mulutnya tak melanjutkan ucapannya yang belum selesai itu. Kiranya mendadak dia melihat wajah Tionggo An Su Chin Chu pucat pasi, bagaikan orang yang telah binasa beberapa hari yang lalu, dalam hati dia pun merasakan keadaan yang sedikit tidak beres. Sekonyong Song Bun Ko Ang merangkap tangannya memberi hormat sambil ujarnya. Tempat berkumpulnya Su Huku selamanya selalu dirahasiakan entah kalian bagaimana dapat datang sampai di tempat ini. Sepasang matu dari Jen Hang yang terus-menerus berputar pada tubuh Tionggo An Su Chin Chu, bagaikan dia sama sekali tidak mendengar Song Bun Ko Ang sedang membicarakan apa? Si sastrawan berbaju hijau itu pun agaknya telah melihat keadaan yang tidak beres, sepasang matanya memandang tajam ke tubuh-tubuh itu, sedang dalam otaknya berpikir dengan keras, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Terdengar sebuah suara yang sangat besar dan nyaring berkata, kalau bukannya Su Chin Chu mengirim undangan kepada kami, kami sekalian sudah tentu tak mungkin dapat datang kemari untuk mengganggu. Orang yang baru saja mengangkat bicara itu kiranya adalah Kyo Kiang, dan Xiao Tian adanya, sambil berbicara, dengan langkah yang lebar dia pun berjalan mendekat. Dalam hati Song Bun Ko Ang merasa agak cemas, dia pun paham bahwa orang yang hadir di atas puncak ini setiap orang merupakan jago dunia Kang Owi yang telah banyak makan asam garam, apabila mereka dapat berjalan lebih dekat lagi, segera akan dapat diketahui kalau Su Chin Chu telah lama binasa, tetapi keadaan sekarang ini pun tak mungkin dia menghalang dengan menggunakan kekerasan, untuk sesa, ad tak dapat memikirkan Kero untuk mencegah akan hal ini, saking cemasnya membuat keringat mengucur keluar membasai tubuhnya. Mendadak Jen Hang Kang dengan nada yang menggeletar, dengan keras bentaknya. Yap Heng, apapun terimu tidak ikut datang kemari? Beberapa perkataan ini, setiap katanya diucapkan bagaikan suara petir yang menyambar, jangan dikatakan baru beberapa kali sekalipun yang berdiri jauh pada tiga lima ratus kaki pun, dapat mendengar setiap perkataan itu dengan sangat jelas sekali. Tetapi Tiong Go An Su Chin Chu tetap tak mendengar sedikit pun juga. Dengan nada yang sangat perlahan ujar dan siau tian. Yen Chiang Bun Jin Yen Hang Kang menoleh ke belakang sambil bertanya. Ada urusan apa? Ujar dan siau tian. Jika dilihat orang yang menghadiri pertemuan hari ini, dapat dihitung nama dari Yen Heng lah yang paling terkenal, dan tingkatan mulah yang paling tinggi. Si sastrawan berbaju hijau yang lama tidak membuka mulut itu, mendadak tertawa dingin makinya. Hektometer tidak mempunyai semangat sedikit pun. Dan siau tian mendengar perkataan itu, wajahnya segera berubah menjadi merah padam, sekumpulan darah panas menerjang naik ke atas dadanya, dengan langkah yang cepat bertindak maju dua langkah, dan menerjang maju ke hadapan si sastrawan berbaju hijau itu tanyanya. Bangsat Cacunguk, engkau memaki siapa? Si sastrawan berbaju hijau itu mengangkat wajahnya memandang ke langit, memandang ke arah dan siau tian pun tidak senang pada mulutnya dengan nada yang sangat dingin sekali ujarnya. Aku suka untuk memaki, aku akan memakinya. Di antara sikapnya yang sangat dingin itu samar terlihat hawanya yang dapat mempengaruhi dan menggetarkan hati orang, hal ini membuat dan siau tian yang dengan gusar maju ke depan setelah memandang sekejap ke arahnya, mendadak mundur ke belakang kembali. Sepasang matu yang hangkeng yang setengah dibuka setengah tutup itu, sekonyong-konyong melotot keluar, dua buah sinar tajam bagaikan kilat memancar keluar, dengan dingin menyapu sekejap ke arah si sastrawan berbaju hijau itu, kemudian dengan perlahan sinar matanya beralih ke wajah songbun koang, dengan dingin tanyanya. Perkenalan loohu dengan Tionggoan Sucincu telah hampir mendekati sepuluh tahun lamanya, apakah kalian belum pernah mendengar suhu kalian mengangkat hal ini? Sahut songbun koang. Telah lama Boampuwe mendengar nama asar dari Lociampuwe, hanya tak mempunyai jodoh untuk berjumpa, ini hari mempunyai kesempatan sungguh merupakan suatu hal yang patut digembirakan. Sinar matu yang hangkeng balik menyapu kawanan jago yang berdiri di belakang tubuhnya dan ujarnya lagi. Suhu kalian berempat, entah karena urusan apa mengirimkan undangan mengundang jago dari seluruh bulim untuk berkumpul di tempat ini. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Tempat pertemuan yang diadakan Tionggoan Sucincu, selamanya sangat dirahasiakan dan tidak pernah diberitakan di dunia Kangong, Caibe sekalipun merupakan sahabat karib dari Sucincu, tetapi juga tidak mengetahui tempat perternuan yang diadakan Sucincu tiap tabahnya, oleh sebab itu ketika menerima undangan dari Sucincu untuk ikut menghadiri pertemuan ini, juga merasa sangat terparanjat, sehingga segera melakukan perjalanan datang kemari. Dia menunggakan kepalanya ke atas dan terbahak, lanjutnya. Lagi. Aku kira orang yang menghadiri pertemuan ini, sebagian besar. Mempunyai pendapat seperti apa yang loohu pikirkan, suhu kalian mengundang orang datang menghadiri pertemuan di puncak ratusan kaki ini, tetapi mereka malah tinggal bersemedi mengatur pernafasannya dan tidak memperdulikan sama sekali, bahkan sampai menutup seluruh jalan darahnya, dan menghentikan pernafasannya. Permainan ini terlalu besar sekali, sekalipun hubungan loohu dengan Sucincu sangat rat sekali, aku kira juga suka runtuh, terus menerus menahan perasaan yang bergolak di dalam hati. Di dalam ucapannya itu samar terlibat sikapnya yang seolah kedudukan dan tingkatannya paling tinggi di antara orang yang hadir di puncak itu. Si sastrawan berbaju hijau yang mempunyai sifat dingin baku serta sombong itu mendadak melanjutkan ucapannya. Ucapan yang kau tunjuk baru ini, tidaklah termasuk Chai Hei, sinar matu yang hangkeng berkelebat dengan dingin tanyanya. Kenalkah kau siapakah sebenarnya loohu ini? Sahut si sastrawan berbaju hijau. Di dalam pandanganku, Kaisar pada saat ini dengan rakyat jelata, semuanya adalah sama saja. Saking gusarnya yen hangkeng tertawa dingin tak hentinya, ujarnya. Jika ditinjau dari usiamu, sebenarnya tidaklah patut untuk merundingkan sesuatu hal dengan loohu, engkau anak murid dari siapa, cepat kau katakan, biar aku mencari suhumu untuk mencari balas. Si sastrawan berbaju hijau itu dengan perlahan menggoyangkan kipasnya, sambil tertawa sahutnya. Suhuku jauh di ujung langit, mencari deriku bukankah sama saja? Saking gusarnya wajah yen hangkeng berubah menjadi hijau, kaki tangannya mendepak dengan keras ke atas batu gunung, ujarnya. Kurang ajar, aku ini hari jika tidak memberi sedikit pelajaran kepadamu, golongan yen cia bun mana masih mempunyai muka untuk tetap berdiri di dalam dunia kanggo. Pada saat dia berbicara, diam dia telah mengerahkan tenaga dalamnya. Si sastrawan berbaju hijau itu menoleh sedikit pun tidak, bagaikan tidak pernah menyangka kalau di dalam gusarnya yen hangkeng dapat melancarkan serangan ke arahnya, pun bagaikan sedikit pun tidak memperdulikan urusan itu. Kipasnya dengan perlahan digoyangkan dengan nada yang nyaring ujarnya. Sungguh sangat ramai sekali, ternyata ada lagi orang yang datang kemari. Yen hangkeng telah bersiap melancarkan serangannya, tetapi mendengar teriaknya itu, yang mengatakan ada orang lagi yang mendatangi punjak itu, entah siapakah yang hadir, terpaksa dia menarik kembali serangannya yang hendak dilancarkan itu. Ketika dia mendongak memandang, nampak dua orang toosu. Berusia pertengahan, dengan seorang kakek tua berambut putih yang pada tangannya membafah tongkat bambu, bersama berjalan mendatang. Munculnya ketiga orang itu, membuat seluruh jago yang hadir di atas puncak gunung itu, dalam hatinya menjadi bergetar, pertempuran yang baru saja akan meletus itu pun, menjadi tenang kembali. Sinar metu dari para jago bersama beralih ke tubuh tiga orang itu, hanya si sastrawan berbaju hijau yang dingin sombong itu, bagaikan tak melibat apa, kepalanya didongakan ke atas. Sinar metu songbun keang menyapu ke arah tiga orang yang bertindak dengan perlahan itu, dia tahu urusan sampai di sini sukarlah untuk dirahasiakan lagi peristiwa kematian dari Tio Goan Su Chin Choo dan sudahlah pasti akan tersebar luas berita kematian ini. Yen Hang Kang yang mempunyai sifat sombong itu, setelah melihat kedatangan dari ketika orang itu, rasa tegangnya pun dengan perlahan menjadi lenyap. Pek Tiat Seng nampak orang yang datang itu makin lama makin bertambah banyak, padahal hari pun baru saja terang kembali, jika dilihat hal ini, hari ini entah masih ada berapa banyak orang yang akan datang ke puncak ratusan kaki ini. Perubahan suasana ini, seluruhnya di luar dugaan sama sekali. Pek Tiat Seng pun karena perubahan yang mendadak itu menjadi sangat kalut pikirannya, dengan perlahan dia pun bangkit berdiri. Terdengar si sastrawan berbaju itu dengan nyaring ujarnya. Masih adakah orang yang menahan napas berpura mati? Yen Hang Kang menoleh memandang sekejap ke arah si sastrawan berbaju hijau itur dengan nada yang rendah tanyanya kepada Song Bun Koang. Siapakah orang itu? Bo Am Pue belum pernah menemuinya. Pada saat berbicara, si kakek berambut putih yang membawa tongkat bambu serta kedua orang toosu berusia pertengahan itu telah berjalan mendekati batu besar itu. Sinar matu dari si kakek tua berambut putih itu berputar memandang sekitar tempat itu dan ujarnya. Hal ini bagaiman jadinya? Kalian bagaimana seluruhnya datang ke atas puncak yang sangat liar ini? Yan Hang Kang mengangkat tangannya memberi hormat sambil ujarnya. Selamat bertemu, tidak disangka kalau di atas puncak gunung ratusan kaki yang demikian liarnya ini ternyata dapat berjumpa kembali dengan Seng Heng. Dia agaknya merasa tidak ada perkataan lain yang diucapkan setelah berdiam sejenak lanjutnya. Aku setelah mendapatkan undangan dari Tionggoan Su Chin Chu barulah mulai melakukan perjalanan datang kemari. Terdengar para jago lainnya pun bersama melanjutkan. Kami pun semuanya setelah menerima surat undangan, barulah melakukan perjalanan memenuhi perjanjian. Si kakek berambut putih itu mengerutkan sepasang alisnya, tanyanya dengan ada yang kurang percaya. Adakah urusan demikian? Tanda petik. Tangan kanannya memegang janggut panjang dan melanjutkan. Tempat pertemuan yang diadakan Tionggoan Su Chin Chu. Selamanya selalu dirahasiakan, entah kali ini mempunyai urusan apa, telah mengirimkan undangan mengundang kalian untuk berkumpul di atas puncak ini. Ujar Yen Hang Kang. Hal inilah yang membuat aku pun tidak mengetahuinya. Sekonyong Song Bun Kang membalikan tubuhnya berjalan ke sisi Pek Tiat Seng, dengan nada yang rendah ujarnya. Pek, Kleng, jika ditinjau dari keadaan di hadapan kita ini, peristiwa kematian dari keempat orang tua agaknya telah diketahui oleh orang lain. Tanda petik. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Orang ini semuanya berdiam di ujung utara, selatan timur dan barat. Entah karena apa didapat bersamaan waktunya menerima surat undangan dari keempat orang tua, teka teki di dalam hal ini, sungguh membuat orang sukar sekali untuk menduganya. Tanya Pek Tiat Seng dengan perlahan pula. Seng Leng apakah mempunyai niat untuk mengumumkan peristiwa kematian dari keempat orang tua? Sahut Song Bun Koang lagi. Kalau tidak diumumkan aku kira juga sulit untuk menghindarkan diri dari sepasang mata orang lain. Ujar Pek Tiat Seng. Kalau berbuat demikian, bukankah akan melanggar pesan yang ditinggalkan oleh keempat orang tua di dalam surat wasiatnya? Sahut Song Bun Koang. Keadaan telah menjadi demikian, telah tak dapat berbuat apa. Lagi. Terdengar kakek tua berambut putih itu berkata. Lo abu sesungguhnya sukar sekali untuk mempercayai utusan ini. Tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya, dan mengambil sebuah sampul putih, kemudian lanjutnya. Saudara sekalian lebih baik dapat mengeluarkan surat undangan. Yang disebarkan oleh Su Chin Chu, dan coba diperiksa sekali lagi. Maksud dari perkataan itu, bagaikan terhadap orang yang hadir di hadapannya itu, di mana mereka pun mendapatkan surat undangan yang dikirimkan oleh Su Chin Chu tidak mau mempercayainya. Para jago segera bersama merogoh ke dalam sakunya, dan mengambil keluar sepucuk surat, hanya tinggal si sastrawan berbaju hijau itu saja yang tetap berdiri tegak tak bergerak sedikit pun jua, agaknya dia tidak mendengar sesuatu apapun. Si kakek tua berambut putih itu, sepasang matanya memancarkan sinar tajam bagaikan kilat, setelah memandang sekitar tempat itu, dia mengerutkan sepasang alisnya, dan ujarnya sendirian. Hal ini sungguh aneh sekali. Sinar matanya yang sangat tajam itu, hanya di dalam sapuan sekali saja itu, telah dapat melihat dengan jelas setiap surat yang dipegang pada tangan setiap orang itu memang benar tulisan tangan dari Tionggoan Su Chin Chu dan tak ada perbedaan sedikit pun dengan surat yang diterima di tangannya itu. Pek Tiat Seng nampak sebagian besar dari orang itu seluruhnya dari mengeluarkan surat undangan yang dikirimkan oleh Su Chin Chu, dalam hatinya makin merasa bertambah bimbang, diam-diam menghela nafas, ujarnya. Song Heng jika ditinjau dari keadaan sekarang ini, kiranya sukar sekali untuk menutupi kematian yang dialami keempat orang tua ini, sebelum orang lain mengetahuinya, lebih baik kita saja yang mengatakan terlebih dahulu. Tanya Song Bun Ko Ang. Apakah Pek Heng telah menyetujuinya? Setelah itu dengan langkah yang lebar dia berjalan ke atas batu besar itu sambil merangkap kedua tangannya memberi hormat ujarnya. Para Lo O Chiam Pue Sekalian, Chai He, di sini memberi hormat. Para hadirin yang berada di tempat itu, bagaikan telah merasakan adanya urusan penting yang hendak diumumkan, segera suasana berubah menjadi sangat sunyi sekali, seluruh sinar metode dari orang itu, ditujukan ke wajah Song Bun Ko Ang. Nampak Song Bun Ko Ang berubah menjadi sangat serius dengan ada yang berduka ujarnya. Para Lo O Chiam Pue Seluruhnya merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan tingkatan yang tinggi di dalam dunia kangong, dan kini mau melakukan perjalanan jauh untuk menemui undangan, Bo Am Pue Sungguh Merasa Berterima Kasih Sekali. Waktu dia berbicara sampai tempat di mana sangat bersedih sekali, tak tertahan lagi dua titik air mati menetes keluar dari kelopak matanya. Si kakek tua berambut putih itu dengan berat berbatuk, ujarnya. Anak, janganlah menangis, apakah Tionggoan si Cincu telah mendapat perubahan apa? Dengan nada yang amat berduka ujar Song Bun Ko Ang. Suhuku serta ketiga orang supek kalian telah menemui kematiannya. Peristiwa ini sekalipun telah diduga oleh sebagian besar orang yang hadir di tempat itu, tetapi setelah Song Bun Ko Ang mengumumkan hal itu, tetap membuat hati para jagoan bergetar. Di atas puncak gunung Teng Sunyi itu, mendadak diliputi oleh awan kedukaan yang menghebat, pada wajah setiap orang, seluruhnya menampilkan rasa dukanya. Haruslah diketahui bahwa kedudukan Tionggoan su Cincu di dalam bulim sangatlah tinggi sekali, di antara keempat orang itu hubungannya sangat terat sekali, dan sehidup semati. Kini empat orang jago berilmu tinggi dari dunia Kang Ou mendadak seluruhnya bersama dibunuh oleh orang, sungguhlah merupakan suatu peristiwa yang sangat menggetarkan dunia Kang Ou. Suasana sedih dan duka ITN, berlangsung selama seperminum teh lamanya, si sastrawan berbaju hijau itu mendadak menghela napas panjang, ujarnya. Angin puyuh telah bertiup datang, hawa pembunuhan pun telah mulai. Sambil tegakkan tubuhnya dengan langkah yang lebar dia memutarkan tubuhnya berjalan pergi. Yen Hang Kang dengan nada yang keras bentaknya. Berhenti. Tangannya diluncurkan keluar, mencengkeram ke bahu si sastrawan berbaju hijau itu. Si sastrawan berbaju hijau itu bagaikan tidak mendengar suara bentakan dari Yen Hang Kang, menoleh sedikit pun tidak. Langkahnya mendadak dipercepat, dengan sangat ringan sekali telah melayang pergi dan dengan tetap pula menghindari sambaran dari Yen Hang Kang itu. Gerakannya ternyata sangat gesit dan lincah sekali, setelah berhasil menghindari serangan Yen Hang Kang itu, tubuhnya telah mencapai sejauh 7-8 kali. Den Xiao Tian dengan cepat menutulkan sepasang kakinya ke atas tanah, tubuhnya segera melayang dan menghalang di hadapannya. Bagian keempat. Si sastrawan berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Den Xiao Tian pun tidak, pinggangnya ditarik keluar, tubuhnya mendadak. Menerjang ke depan, ternyata dengan cepat berhasil menghindarkan diri dari halangan Den Xiao Tian itu. Suasana di atas puncak gunung itu menjadi kalut, gerakan serta tingkap laku dari si sastrawan berbaju hijau yang sangat aneh itu, agaknya telah menimbulkan rasa permusuhan dari seluruh orang yang berada di atas puncak itu, nampak bayangan manusia berkelebat, ujung baju berkibaran tertiup angin, dan bersama berlari mengejar ke arahnya. Si sastrawan berbaju hijau itu mendadak menoleh memandang, dengan nada yang dingin ujarnya. Kalian ingin bertelahikah? Wajahnya sekalipun sangat tampan sekali, dan sikapnya lemah lembut, tetapi sepasang alisnya menekuk ke atas pada wajahnya yang tampan itu samar terkandung hawa pembunuhan yang sangat hebat sekali. Pada saat dia menoleh ke belakang dan mementa dengan dinginnya itu, para jago yang sedang mengejarnya itu pun bersama menghentikan langkahnya, untuk sesaat ternyata tak seorang pun mengangkat bicara menegur dirinya. Berturut lewatlah seperminung teh lamanya, si kakek tua berambut putih itu mengetuk rukan tongkat bambunya ke atas tanah sambil ujarnya. Kalaupun dapat menerima surat undangan dari Tionggo An Su Chin Chu, semuanya dapat dihitung sebagai kawan sendiri, aku kira semua tentunya mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Tionggo An Su Chin Chu. Usianya yang telah lanjut itu menyebabkan terhadap segala masalah dia memandangnya sangat berat sekali, apalagi kedudukan serta kepandayan silatnya di antara para jago yang hadir di tempat itu jauh lebih tinggi dan hebat, oleh sebab itu begitu dia munculkan diri, pada jago lainnya pun berdiam diri tak berkata. Terdengar si sastrawan berbaju hijau itu dengan nyaring sahutnya, Lo Chiampo E telah salah menduga, Chai B dengan Tionggo An Su. Chin Chu bukannya tidak mempunyai persahabatan apa, bahkan bertemu pun belum pernah, pertemuan yang terjadi hari ini, hanyalah bertepatan saja. Sepasang matu dari kakek tua yang berambut putih itu memancarkan sinar yang sangat tajam, agaknya dia pun telah dibikin gusar oleh sikap dari si sastrawan berbaju hijau itu, tetapi setelah termenung sejenak, mendadak wajahnya pun berubah menjadi tenang kembali, sambil tertawa-tawar dengan nada yang berat ujarnya. Orang muda, sungguh ketus sekali sikapmu, dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lagi. Saudara tanpa tujuan apa datang ke atas puncak gunung ini, jangan dikata Lo Ohu tidak akan mempercayainya sekalipun kanak. Berusia tiga tahun pun, juga tak mungkin akan terpedaya, jika dilihat dari puncak gunung ini, tidak peduli siapapun seluruhnya merupakan jago berkepandaian tinggi dari dunia kangung, sikapmu yang sedemikian sombongnya itu, tidaklah sukar untuk membangkitkan rasa curiga dari orang lain. Sahut si sastrawan berbaju hijau itu. Cai Hai datang kemari tidak membawa apa, pergi pun dengan tangan kosong, aku tidak akan percaya kalau ada orang yang berani menuduh aku sebagai pembunuh dari Tionggoan Su Chin Chu. Yen Hang Yang tertawa dingin, sambil menoleh memandang ke arah si kakek berambut putih itu ujarnya. Orang yang demikian congkaknya itu, aku Yen Hang Kang baru untuk pertama kali menemuinya. Seng Heng tak perlulah banyak pembicaraan dengan dia, tangkap dia terlebih dahulu barulah kemudian menyelidiki sebab kematian dari Tionggoan Su Chin Chu, cukup dengan orang di hadapan kita ini saja, tidaklah sukar untuk mendapatkan jejak selanjutnya. Wajah dari si sastrawan berbaju hijau itu tetap dingin kaku, ujarnya. Saudara ini apabila tidak enak memandang diri Cai He, tidak usahlah sungkan untuk turun tangan mencoba. Yen Hang Kang yang menduduki sebagai pendiri dari suatu perguruan silat, sekalipun telah mengetahui kalau kepandaian silat dari si sastrawan berbaju hijau itu bukanlah dapat dilawan dengan sangat mudah, tetapi di hadapan pandangan demikian banyak orang itu, mana dapat menahan rasa malunya itu, sambil tertawa dingin ujarnya. Cai He tidak pernah percaya akan ilmu hitam segala. Sambil menggeserkan kakinya ke samping dua langkah, dia bersiap menyerang ke depan. Si kakek tua berambut putih itu mendadak melintangkan tongkat bambunya ke depan, sambil menghalangi majunya Yen Hang Kang ujarnya. Yen Hang harap jangan turun tangan terlebih dahulu, paling penting kita menyelidiki terlebih dahulu sebab kematian dari Tionggo An Su Chin Chu. Sambil berkata dia menggunakan sinar matanya memberi tanda kepada Yen Hang Kang agar jangan secara berangasan turun tangan. Sekalipun di dalam hati Yen Huk Kang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari penghalangan itu, tetapi dia pun tidak memaksa untuk turun tangan. Si kakek tua berambut putih itu dengan perlahan menarik kembali tongkat bambunya, dengan nada yang keras ujarnya. Peristiwa terbunuhnya Tionggo An Su Chin Chu secara menggelap, bukan saja sebelumnya Lo Ohu tidak pernah menduganya, aku kira. Saudara sekalian pun merasa sedikit di luar dugaan, hal ini membuat Lo Ohu berpikir bahwa pandangan yang disebabkan oleh Su Chin Chu itu, mungkin mempunyai hal yang patut dicurigakan. Yen Hang Kang menganggukan kepalanya tanda menyetujui pendapat itu, dan ujarnya pula. Perkataan dari Seng Bok, sungguh sangat beralasan sekali. Si Huo Sio berbaju abu yang lama tidak membuka suara itu. Sekonyong-konyong membuka mulut ujarnya. Pin Cheng mendapatkan perintah dari Qian Bun Jin untuk datang kemari, jago dari seluruh dunia Kang Ou tentunya mengetahui kepandaian dari Qian Bun Jin di dalam membedakan tulisan serta gambar. Apabila surat undangan ini dicurigai sebagai barang yang palsu, aku kira juga sangat sukar untuk lolos dari pandangan Qian Bun Jin kami, sehingga Pin Cheng dapat memutuskan bahwa surat undangan ini benar ditulis oleh Su Chin Chu sendiri. Agaknya dia terhadap Qian Bun Jin-nya, menaruh taat kepercayaan dan hormat yang tak terhingga, pada saat berbicara sikapnya menampilkan rasa hormatnya. Ujar Yen Hang Kang. Tidak peduli bagaimanapun, kematian yang dialami oleh Tionggo An Su Chin Chu tetap merupakan suatu peristiwa yang menggetarkan seluruh dunia Kang Ou, tak dapatlah dianggap remeh. Terdengar suara isak tangis yang sangat menyedihkan sekali berkumandang datang ke atas puncak gunung itu. Para jago segera menolahkan kepalanya memandang. Nampak seorang gadis yang seluruh tubuhnya memakai baju berwarna putih, dengan tergesa berlari mendatangi puncak gunung itu. Di belakang tubuhnya dengan kencang mengikuti terus seorang pemuda yang tampan sekali di mana pada punggungnya menyoren sebilah pedang. Suara tangisan dari gadis berbaju putih itu demikian sedihnya, tangan kanannya menutup wajahnya, sehingga sukar untuk melihat jelas wajahnya, tetapi cukup dilihat dari bentuk tubuh serta rampingnya pinggang itu ditambah lagi dengan tangan yang berwarna putih itu, dapatlah diduga bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat cantik sekali. Pemuda yang pada punggungnya menyoren sebilah pedang itu dengan kencang mengejar terus di belakang tubuhnya, sedang wajahnya diliputi oleh keseriusan. Dan Xiao Tian merangkap kedua tangannya memberi hormat sambil ujarnya. Tong Kong Chu, selamat bertemu kembali. Titik. Pemuda yang pada punggungnya menyoren sebilah pedang itu pun merangkap tangannya membalas hormat sambil sahutnya. Dan Heng selama perpisahan ini apa baik saja. Terlihat gadis berbaju putih yang menutupi wajahnya sambil menangis sedih itu, mendadak mempercepat langkah kakinya, dan berjalan menuju ke hadapan mayat sucingcu yang masih duduk berkumpul di atas batu besar itu, teriaknya. Ayah. Terhadap orang yang berada di sebelah kanan dia menjatuhkan diri dan menangis terseduh-seduh. Song Bun Koang menoleh memandang sekejap ke arah Pek Tiat Seng, dengan nada yang rendah ujarnya. Yang datang ini bukankah nonayap? Gadis berbaju putih itu dengan perlahan menurunkan tangan kanannya yang menutupi wajahnya itu, sambil mendongakan wajahnya yang penuh dengan air mata, dan mementangkan sepasang matanya yang besar dengan perlahan menganggukan kepalanya, tanyanya. Siapakah saudara? Sahut Song Bun Koang dengan perlahan. Cai Hai Song Bun Koang, Suhuku Kiem Senie, ujar gadis berbaju putih itu pula. Anak murid dari Paman Kiem, kalau begitu kau adalah Song Suheng. Song Bun Koang sambil menunjuk ke arah Pek Tiat Seng ujarnya. Dia adalah Pek Heng anak murid dari Tsiu Supek. Gadis berbaju putih itu sekalipun di tengah suasana yang sedih sekali, tetapi pikirannya tidaklah sampai menjadi kalut, sambil memberi hormat ujarnya. Sering aku mendengar ayah berbicara tentang Pek Suheng Sahut Pek Tiat Seng. Mana, mana, Yap Sumo Apakah telah bertemu Muka dengan Ban Cong Heng? Ujar gadis berbaju putih itu pula. Aku telah bertemu dengan Suheng di tengah jalan, dan mengetahui kalau ketiga orang Suheng serta ayah telah menemui kematiannya, sehingga segera melakukan perjalanan datang kemari, Siaw Muai dengan menunggang kuda jempolan sehingga jauh lebih cepat tiba di tempat ini, aku kira Ban Suheng pun segera akan sampai di tempat ini. Sinar matahari yang berwarna kuning keemas-emasan memancar di atas wajahnya yang sangat cantik itu, sekalipun wajahnya penuh dengan bekas air mata, dan matanya penuh air mata yang belum mengering, tetapi tetap tidak merusak kecantikan wajahnya itu malah sebaliknya menambah beberapa bagian sikapnya yang lemah lembut dan sangat sedih itu, membuat orang merasa jauh lebih berkasihan dan mengayanginya. Sinar matahari dari seluruh jago yang berada di atas puncak gunung itu, beralih ke atas wajahnya yang sangat cantik itu, hal ini membuktikan bahwa wajahnya yang cantik jelita itu telah menggetarkan hati sanubari dari seluruh jago yang hadir di atas puncak. Sembun keang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya, Yap Sumoai, untuk sementara janganlah terlalu bersedih hati, urusan sudah menjadi begini, cemas pun tak ada gunanya, jika dilihat. Keadaan di hadapan kita sekarang ini, semuanya terhadap kematian yang dialami keempat suhu, merasakan sangat bersedih hati, dan kini sedang merundingkan Care untuk menyelidiki sebab kematian dan pembunuh sesungguhnya dari keempat orang tua. Gadis berbaju putih menghela nafas panjang, ujarnya. Perkataan dari Song Subeng sedikit pun tidak salah. Pemuda tampan yang pada punggungnya menyoren sebilah pedang itu mendadak dengan langkah yang lebar berjalan mendatang, dengan sinar matah yang sangat dingin memandang sekejap ke arah Song Bun Kang serta Pak Tia Tseng, kemudian tangannya memegang bahu gadis berbaju putih itu, dengan nada yang rendah ujarnya. Engkau telah menangis begitu lama, kini beristirahatlah sebentar. Gadis berbaju putih dengan perlahan melepaskan tangannya yang memegang baunya itu, ujarnya. Aku ingin duduk di hadapan tubuh ayahku akan melihat wajahnya untuk terakbir kalinya. Berbicara sampai tempat yang sangat mendukakan hatinya itu, tanpa terasa dua titik air mati menetes keluar dari kelopak matanya. Pemuda tampan yang menyoren pedang itu dengan nada yang rendah ujarnya pula. Jangan menangis lagi, kesehatan tubuhmu paling perlu. Sekonyong dia menunggakan kepalanya, sambil merangkap tangannya memberi hormat kepada Song Bun Koang serta pektian senghujarnya. Aku Teng Tong, telah lama mendengar Gad Hau menyebutkan nama besar dari ketiga orang saudaranya, hanya saya yang tak mempunyai jodoh untuk bertemu, kali ini mendapat perintah dari ibu untuk mengadakan perjalanan ke selatan untuk menyambangi Gad Hau, serta sekalian menemui para Ciam Poe, sungguh tak terkira Gad Hau serta ketiga orang tua lainnya telah dibunuh orang dan menemui kematiannya. Perkataan yang diucapkannya In, sekalipun diucapkan dengan sangat halus dan enak didengar, tetapi di dalam ucapannya itu terus-menerus menyebutkan nama Gad Hau segala macam, samar dia mempunyai tujuan untuk mengumumkan asal-usulnya. Song Bun Koang dengan cepat merangkap tangannya balas memberi hormat sambil ujarnya. Kiranya adalah Teng Heng aku di sini memberi hormat. Pek Tiat Seng pun meneruskan. Kemarin masih mendengar Ban Heng menyinggung tentang diri saudara. Teng Tong menghela nafas ujarnya. Gak uset seketiga orang loo Ciam Poe lainnya, semuanya dapat dihitung sebagai jago berkepandaian tinggi di dalam dunia Kang O, ternyata kini bersama menemui kematiannya, kejadian ini tak dapat dianggap urusan kecil, aku telah mengutus orang untuk pulang melaporkan hal ini kepada ibuku, meminta dia orang tua berangkat menuju ke rumah Gak Ho untuk menyenggarakan penyelidikan siapakah sebenarnya pembunuh dari Gak Ho serta ketiga orang loo Ciam Poe lainnya. Si kakek tua berambut putih itu menganggukan kepalanya ujarnya. Loo Heng masih tidak mengetahui tentang kejadian perkawinan antara keluarga Teng dengan keluarga Yap, kini loo Heng mengucapkan selamat kepada Tung Heng atas perkawinan itu. Sahut Teng Tong dengan nyaring. Urusan ini diputuskan oleh ibuku serta Gak Ho. Boampue boleh dikata hanyalah mendapatkan karunia dari leluhur. Dia sebenarnya hendak mengatakan mendapatkan ke dunia dari leluhur sehingga mendapatkan istri yang cantik, sekonyong-konyong terpikir olehnya mungkin dengan perkataannya ini akan melukai hati calon istrinya itu dengan cepat dia menutup mulutnya. Mendadak Song Bun Koang merangkap tangannya memberi hormat sambil ujarnya. Suhuku serta ketiga orang supek, Susi Oke mengalami kematiannya, kini mendapatkan perhatian yang demikian besar daripada loo Chiam Poe, Boampue merasa sangat berterima kasih sekali, di sini aku terlebih mengucapkan banyak terima kasih. Tung Lam Kiang yang selalu tidak membuka mulut mengangkat bicara itu, mendadak dia ikut berbicara ujarnya. Ada orang mengatakan bahwa ular tanpa kepala tak dapat berjalan, burung tak bersayap tak dapat terbang, kita banyak orang berbicara pun sangat kalut sekali, engkau berbicara sepatah, aku menambahi sepatah, aku kira sangat sulit untuk mendapatkan sedikit keterangan, usulku lebih baik kita mencalonkan dua orang yang akan mengurusi urusan ini, urusan apapun akan jauh lebih baik apabila telah disusun suatu rencana yang masak. Ujar dan Xiao Tian dengan cepat. Aku mengusulkan Yin Heng untuk mewakilinya. Lu Ping yang mempunyai bentuk tubuh kurus kecil itu melanjutkan. Aku mengusulkan Seng Sem Tong, Seng Elo Oeng Hiong untuk bertindak sebagai pemimpinnya. Seng Sem Tong sambil mengelus janggutnya yang berwarna putih itu sahutnya. Lohu telah berusia tua, aku kira lebih baik Yin Heng lah yang bertindak sebagai pemimpin. Yin Hong Kang berbatuk-batuk sejenak, ujarnya. Mana, mana bisa, kedudukan aku masih sukar untuk melampaui Seng Heng, aku lihat lebih baik Seng Heng saja yang bertindak sebagai pemimpin di dalam hal ini. Sahut Tu Lam Ki yang pula. Nama Seng Elo Oeng Hiong sangat dihormati di dalam bulan, dan menjagoi di seluruh daerah Kang Lem sedang Yang Heng sebagai Chiang Bun Jin dari suatu perguruan Yang Chie Bun di daerah Chie Chou, dan siapa yang tidak menghormatinya, jika menurut pendapatku, aku harap saudara berdua mau bersama bertindak sebagai pemimpin di dalam utusan ini, entah bagaimana pendapat dari saudara-saudara sekalian. Para jagoi yang hadir di tempat itu bersama berteriak, hal ini sangat baik sekali. Sepasang matu Seng Sem Tong memancarkan sinar yang tajam menyapu keadaan sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya. Silahkan Yen Heng bertindak sebagai pemimpin, Lohu akan memberi bantuan dari samping saja. Huai O berbaju abu itu pun turut mengangkat bicara, ujarnya. Keinginan dari seluruh orang, aku harap Seng Lohu Eng Hiong tak usah menolaknya lagi. Sahut Sem Tong sambil mengeluskan janggutnya yang berwarna putih itu. Kecintaan dari saudara kepadaku, Lohu terpaksa menurut perintah saja. Sinar matanya dengan perlahan-lahan menyapu ke wajah Teng Tong, Seng Bun Khoang serta Pek Tiat Seng tiga orang kemudian lanjutnya. Kematian yang dialami oleh Tiong Go An Su Chin Chu, Sekalipun saudara sekalian merasa sangat berduka sekali tetapi hal ini mempunyai hubungan yang sangat besar dengan keadaan situasi dari seluruh bulim tidak peduli surat undangan yang mengundang kita datang ini adalah ditulis oleh Su Chin Chu sendiri atau bukan, tetapi si pembunuh pastilah mengetahui urusan ini terlebih dahulu, untuk sesaat sekalipun Lohu tak dapat mengetahui seluruh kejadian yang sesungguhnya, tetapi hal ini tidak mungkin karena bertepatan saja, dengan perbuatan dari si pembunuh di mana membunuh mati Su Chin Chu, bukan saja tidak memandang sebelah mata pun kepada Lohu, bahkan terhadap partai serta Butong pun tak merasa juri sedikit pun jua. Yen Hang yang menganggukan kepalanya tanda menyetujuinya, ujarnya. Sungguh suatu pendapat yang sangat hebat sekali, hal ini dapat disebut sebagai dengan dibunuhnya seorang maka yang lain dapat bersiap sedia. Seng Sem Tong tertawa-tawar, ujarnya lagi. Oleh sebab itu, Lohu mengharapkan agar saudara sekalian apabila memiliki barang bukti yang mempunyai hubungan erat dengan urusan ini, lebih baik dikeluarkan seluruhnya, mungkin sekali dari dalam barang bukti itu dapat dicari keluar sedikit jejak yang kita perlukan. Para jago seraya merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar surat undangan yang dikirimkan kepadanya itu, dan diletakkan di atas batu besar. Ketika Song Bun Ko Ang memandang ke atas surat itu, nampak di atas surat undangan itu tertulis beberapa kalimat. Mengharapkan kedatangan saudara pada tanggal 20 bulan 8 sebelum tengah malam, di atas puncak gunung ratusan kaki di daerah Ciepak, janganlah sampai terlambat. Di bawahnya menurut turutan tertulis nama Lempak Tong, Ciu Tia Seng, Kiem Seni E dan Yap Tiang Ching nama besar dari Tionggoan Su Chin Chu. Surat undangan itu semuanya mempunyai bentuk yang sama, dan ditulis dengan tergesa, agaknya ditulis oleh tulisan tangan seseorang saja, tetapi pada tulisan empat nama itu, masing-masing tak sama satu dengan lainnya. Sinar matu dari Seng Sem Tong berpindah ke wajah Song Bun Ko Ang serta Pek Tiat Seng dan ujarnya. Kalian berdua apakah dari tubuh suhu kalian, mendapatkan benda yang dapat dicurigai? Song Bun Ko Ang memandang sekejap ke arah Pek Tiat Seng, dengan nada yang rendah ujarnya. Paheng, surat wasiat yang ditinggalkan oleh beberapa suhau, apakah perlu diperlihatkan kepada mereka? Sahut Pek Tiat Seng. Apabila mereka benar mempunyai minat untuk menyelidiki siapa sebenarnya dari pembunuh itu, sekalipun memerintapkan kita untuk menerjang lautan api pun, juga tak mungkin kita tolak. Tangannya merogoh ke dalam sakunya, dan mengambil keluar surat wasiat peninggalan Su Chin Chu kemudian dibentangkan di atas batu besar, ujarnya. Ketika aku menaiki ke atas puncak gunung ini, keempat orang tua telah binasa sejak lama, selain sapu tangan berwarna putih yang tertulis surat wasiat tak terdapat benda lain yang dapat dicurigakan. Sinar matu Yan Hongkeng berkelebat ke atas sapu tangan berwarna putih dan tanyanya, kalian berdua apakah pernah menggerakkan mayat dari mereka? Tanda tanya. Sahut Song Bun Ko Ang singkat. Tidak pernah. Sekonyong Yan Hongkeng bertindak maju ke depan, dan berjalan. Mengelilingi mayat dari empat orang itu sambil meneliti dengan cermat. Seng Sem Tong mengeluarkan tenaganya memungut kembali sapu tangan putih setelah dilihatnya dengan cermat lalu ujarnya. Tulisan yang ditinggalkannya ini apakah benar tulisan tangan dari suhu kalian? Sahut Pek Fin Seng dengan cepat. Sekalipun di dalam hati Bo Ampue merasa sangat curiga, tetapi jika berbicara tentang tulisan tangan itu, memang benar ditulis oleh suhuku. Terdengar si sastrawan berbaju hijau tertawa dingin, ujarnya. Jika menggunakan kera begini untuk menyelidiki, aku kira. Sekalipun menghabiskan waktu setahun lamanya pun, juga sangat sukar sekali untuk mendapatkan sebab kematian dari Tionggoan Sucinko. Mendadak Seng Sem Tong melepaskan sapu tangan putih itu dari tangannya, sambil memberi hormat ujarnya. Lohu ternyata telah lupa untuk menanyakan nama besar dari saudara ini, dari perguruan manakah? Sahut si sastrawan berbaju hijau itu. Seorang manusia tak bernama di dalam dunia kangong, tak perlu untuk diketahui, suhuku telah mengasingkan diri beberapa tahun yang lamanya kalau dikatakan keluar saudara sekalian belum tentu mengetahuinya. Wajah Seng Sem Tong berubah hebat dengan keren ujarnya. Lohu dengan mengandalkan tongkat bambu ini telah berkelana. Keseluruh penjuru dunia, aku percaya telah banyak mengenal orang, 30 tahun ini asalkan saudara bulim yang mempunyai nama, Lohu belum pernah tidak pergi menyambanginya, kalaupun tidak pernah bertemu, mungkin juga aku pernah mendengarnya, coba kau katakanlah. Tanda seru. Sekonyong-konyong si sastrawan berbaju hijau itu menghadap ke atas tertawa terbahak ujarnya. Suhuku selamanya belum pernah berhubungan dengan orang dari dunia persilatan. Jika dikatakan keluar juga tak ada gunanya lebih baik, tak usah ku katakan saja, saudara tadi menanyakan kepadaku, Chai Hai sudah tentu akan memberitahu, Lohu Eng Hiong mengapa tidak mencoba membuka telapak tangan kanannya yang diletakkan di atas lutut mereka itu? Seluruh jago yang hadir di tempat ini agaknya terhadap care serta perkataan dari sastrawan yang masih muda yang mengejutkan itu, menjadi sangat terperanjat, seluruh sinar metu, tanpa terasa beralih ke atas tubuhnya. Gadis berbaju putih itu pun tanpa terasa menggerakkan matanya untuk melirik sekejap ke arah si sastrawan berbaju hijau itu, nampak sinar matanya yang sangat dingin itu, diarahkan ke ujung langit yang sangat jauh, terhadap sinar metu yang ditujukan seluruhnya ke atas tubuhnya itu. bagaikan sedikit pun tidak merasakan, sikap serta gerak geriknya yang sangat sombong itu bagaikan terhadap dunia ini mempunyai jarak yang sangat jauh sekali. Diam gadis berbaju putih itu membatin sungguh seorang yang sangat sombong sekali apakah boleh dikata orang yang hadir di atas puncak gunung ini tak berharga untuk dilirik sedikit pun, dia mulai menaruh rasa yang benci bercampur gemas terhadapnya. Terdengar Seng Sem Tong memukulkan tongkat bambu itu ke atas tanah, sambil ujarnya. Lohu akan menurut petunjukmu itu. Sinar matanya berpindah ke wajah Song Bun Ko Ang serta Pek Tia Seng, lalu lanjutnya. Kalian berdua coba bukalah tangan kanan dari suhu kalian untuk dilihat. Song Bun Ko Ang ragu sejenak, akhirnya dia pun melaksanakan tugasnya tanpa membantah, dan membuka telapak tangan kanan suhunya yang terletak di atas lutut itu. Di bawah sorotan sinar matahari, ternyata di tengah telapak tangan kanan itu, benar terdapat sebuah cap bersegi empat yang berwarna merah darah. Di tengah bekas cap bersegi empat yang berwarna merah darah itu, terlihat tulisan halus yang malang melintang, mirip dengan tulisan, pun mirip dengan garis dari telapak, saking halusnya guratan itu sampai matapun sukar untuk membedakannya, oleh karena itu tak seorang pun yang dapat membedakan apa sebenarnya guratan yang terdapat itu. Mendadak terdengar gadis berbaju putih itu menghela nafas panjang ujarnya. Akaha, dia telah lari pergi titik.